Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan salah satu mekanisme penting yaitu hemostasis hemostasis di tubuh manusia yang terkait dengan fisiologinya ya dan ada beberapa kelainan-kelainan di faktor pembekuan darah dan sebagainya saya akan menjelaskan video kali ini utamanya aku akan menjelaskan mengenai primary hemostasis jadi hemostasis itu ada dua ada primary, ada secondary kalau primary terkait dengan aktifasi platelet sehingga platelet itu aktif sehingga platelet itu bisa digunakan untuk menutup suatu injuri atau suatu trauma itu tadi di vaskular endotel pembekuan darah sedangkan yang secondary nanti terkait dengan kaskade faktor koagulasi ada faktor-faktornya gitu-gitu nah disini video ini akan membahas mengenai primary hemostasis setelah dahulu ini ilustrasinya aku ambil dari William internal medicine jadi gampangnya itu ada di tabel ini di tegal garik teman-teman bisa akses jadi normalnya secara fisiologi apabila pemburu darah kita mengalami suatu trauma bisa trauma tumpul trauma penetrating atau trauma tajam gitu ya trauma tumpul kan banyak sekali bisa karena inflamasi dan lain sebagainya contohnya kayak pembentukan arteriosklerosis kan itu termasuk sebagai trauma tumpul kan kalau trauma penetrating ya saat kita terkena suatu benda tajam dan lain sebagainya sehingga terjadi suatu pendarahan gitu kan nah sama halnya dengan ini gitu apabila suatu terjadi injuri di pemburu darah maka akan mengakibatkan platelet itu akan aktif gitu platelet activation mekanismenya gimana mekanismenya apa pembulu darah mengalami injuri akan mengaktifkan akan mengeluarkan suatu di di pembulu darah subendotel itu kan ada suatu kolagen dan mikrofibrilnya nah disitu tujuannya untuk memprotek memproteksi ya namanya aja jaringan ikat gitu ya untuk agar apa jaringan di atasnya menjadi stagnan menjadi dilindungi gitu kan nah seperti ini ilustrasinya ini kan endotel subendotel nanti subendotel ini ada kolagen dan mikrofibril nah selain itu disini akan di apa ada penyimpanan granul-granul di endotel tadi yaitu akan merilis suatu faktor fail-weer brand seperti willy brand kita tahu VWF ini dikeluarkan apabila suatu masalah atau suatu tanda-tanda bahaya yang ada di pembulu darah itu gitu faktor ini dikeluarkan nanti akan berikatan faktor VWF ini von will brand faktor ini akan berikatan dengan kolagen sehingga apa si karena di pembulu intrafaskular kita pembulu darah apa platelet-platelet yang gak aktif itu akan mekanismenya akan diaktifkan gitu nah nanti di permukaan platelet itu kan ada suatu reseptor GP1B atau reseptor glikoprotein 1B yang akan memprovokasi terjadinya platelet addition gitu adesi platelet jadi inaktif platelet tadi disini baru nanti apa akan dikeluarkan gitu ya sehingga platelet aktifasi ini kalau platelet udah aktif maka platelet ini akan beragregasi akan semakin banyak membentuk suatu ikatan jaringan-jaringan gitu platelet aktif yang dimediasi suatu mediator seperti adenosidifosfatrom dan kolagen maka platelet akan berubah bentuk dengan merilis suatu substansi kimia atau gran-organnya seperti ADP fibrinogen tadi fibrinogen juga dokter Wil-Wilbrand dan beberapa substansi yang lain dan juga platelet akan menghasilkan suatu tromboksan A2 ya inilah menginduksi suatu agregasi selain itu akan berubah formasinya di permukaan permukaan platelet tadi reseptornya menjadi glikoprotein 2B atau 3A sehingga afinitasnya akan meningkat kepada fibrinogen gitu fibrinogen yang bulat-bulat tadi sehingga akan menginduksi suatu platelet agregasi jadi yang gambar ini tadi nah ini adalah platelet yang gak aktif baru nanti kalau memang faktor-faktor substansi-substansi kimia seperti faktor Wil-Wilbrand fibrinogen juga sudah aktif dan lain sebagainya tromboksan A2 ADP serotonin juga maka akan mengaktifkan si GP2B atau 3A gitu maka yang terjadi adalah agregasi dari platelet-platelet ini dan akan membentuk suatu jalinan gitu itu disebut sebagai agregasi platelet nah baru setelah teragregasi Wil-Wilbrand akan membentuk suatu bridge atau suatu tadi suatu jembatan-jembatan yang menghubungkan platelet satu dengan platelet lain dan diaktifkan oleh glikoprotein 2B atau 3A ini sangat penting teman-teman ketahui karena disini nanti terkait dengan obat-obatan yang agonis antagonis terhadap glikoprotein 2B atau 3A ini gitu sehingga akan mengaktifkan interaksi koagulasi kaskade koagulasi baru ini membicarakan masalah secondary secondary kaskade koagulasi secondary hemostasis gitu teman-teman jadi intinya di primary ini tadi setelah suatu injuri atau suatu trauma tadi maka platelet ini akan diaktifkan dengan pengeluarannya mediator-mediator tadi termosan A2 DP 5HT sehingga platelet akan aktif dibarengi dengan fibrinogen jalinan-jalinan ini dengan reseptornya GPT 2B mau penteri A akan membentuk suatu aplikasi platelet gampang kan nah bagaimana apabila terjadi suatu beberapa kelainan misal si faktor Wilbrand-nya atau VWF-nya itu berkurang karena suatu masalah maka disebut sebagai von Wilbrand-disease atau karena suatu defect dari GP1B yang ada di surface platelet yang tidak berikatan dengan faktor Wil-WF maka platelet tidak bisa diaktifasi disebut sebagai sindrom Bernard-Solder sindrom nah kedua disease mauve sindrom ini itu merupakan masalah di hemostasis primer ini kan platelet tidak bisa diaktifasi otomatis platelet tidak bisa beragregat membentuk clot itu tadi itu nah selain itu juga ada beberapa penyakit-penyakit seperti demam berdarah dengue fever IDP DIC itu kan pengurangan jumlah atau penurunan jumlah trombosit kan trombositnya kurang kalau ini masalah trombosit sekarang tadi von Wilbrand-diseasease ini kan sudah selesai nah sekarang masalah jumlahnya platelet yang kurang otomatis akan terjadi suatu masalah hemostasis primer ini karena kan jumlahnya tidak cukup kalau ini tadi faktor-faktornya tidak ada apa yang terjadi yang terjadi adalah suatu tanda mekanisme klinis seperti pendarahan pastinya karena si platelet tidak bisa beragregat tidak bisa berjalinan satu sama lain gitu kan maka yang terjadi orang-orang dengan trombositopeni demam berdarah dan sebagainya seperti itu maka akan terjadi suatu bleeding-bleeding spontan terus bleeding time juga akan meningkat terus sehingga mekanisme klinis yang kita bisa lihat seperti pistaxis mimisan menoragia banyak banyak apa banyak mengeluarkan darah lewat jalan lahir PTK 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 atau suatu pendarahan di intra di subkutan seperti itu yang kita bisa lihatkan untuk tanda-tanda debam berdarah dan suatu mekanisme trombositopenia yang lain karena untuk imun juga bisa kita lihat seperti itu itu yang masalah beberapa penyakit yang masalah di faal hemostasis yang primer ini selain itu juga ada yang namanya glassman thrombustenia itu adalah defect atau kelainan di GP2B maupun 3A yang ada di yang udah platelian udah aktifasi mau membentuk agregat platelian udah aktif mau membentuk agregat ya gak bisa karena ada defect di GP2B sehingga agregasi platelian gak akan terbentuk fibrinogen gak akan bisa membentuk jalinan bridge bridge nya apa jembatan jembatannya untuk mengadesi dari platelet-platelet tadi gitu kan nah kurang lebih seperti itu teman-teman jadi nah ini ada penting juga ada tambahan ada apa ada catatan obat-obatan seperti aspirin non-steroid anti-inflamasi drugs itu akan meng-inhibit atau menghambat rombusan A2 sintesis rombusan A2 itu meng-imbit siklooksigenase yang juga bisa menghambat sehingga akibatnya adalah agregasi platelet gak akan terbentuk menghambat gitu makanya obat-obatan itu bisa menyebabkan suatu pendarahan gitu kan rombusan A2 ini bisa dihambat teman-teman sehingga platelet agregasi ini gak akan terbentuk tadi ingat rombusan A2 gunanya untuk menginduksi agregasi gitu jadi obat-obatan seperti ibuprofen terus antrium diclofenac NSAID yang lain yang kita bisa obat-obatan anti-nyeri ingat itu ada efek untuk menghambat rombusan A2 gunanya untuk aspirin seperti itu itu gunanya apa maka harus dipantau ketat untuk orang-orang yang sudah lanjut usia faktor risiko yang lain sehingga tidak terjadi pendarahan lambung NSAID gastropati seperti itu karena pemberian obat-obatan NSAID ini gitu tapi ada beberapa kan namanya kita menerapi orang kan harus tahu risk and benefit aspirin juga berfungsi juga pada dosis tertentu dosis 80mg juga digunakan untuk pengencer darah kan seperti yang banyak kita tahu tujuannya untuk karena pembuluh darah kita itu udah misal pembuluh darah pada orang-orang stroke pada orang-orang PJK penyakit jantung koroner itu udah tidak baik-baik saja inflamasi disitu banyak pembentukan suatu injuri itu banyak sehingga akan menyumbatkan maka gunanya untuk pengencer darah itu tadi menghancurkan sehingga tidak terjadi agregasi platelet itu kurang lebih teman-teman jadi mekanisme hemostasis primernya kita tahu bahwa ada beberapa penyakit tiga penyakit ya yang memanifestasi klinis sebagai suatu pendarahan di primary hemostasis oke kurang lebihnya mohon maaf nanti akan saya lanjutkan di video yang hemostasis sekunder kemudian di